Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua, puji nama Tuhan, mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan, untuk kita mau meninggikan Tuhan, kita mau bermasmur, kita mau memuji Tuhan di atas segala pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu, keluarga yang ada di rumah, suami, istri, dan anak-anak, mari kita mau satukan hati kita, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Haleluya Tuhan Haleluya Yesus Kami menyembah Kami menyembah Syukur bagimu Syukur bagimu Tuhan Syukur bagimu Yesus Kau yang layak 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 disembah Oh Haleluya Tuhan Haleluya 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 Yesus Saat ini kami datang kepadamu Tuhan Kami rindu menikmati hadiratmu Tuhan Kami rindu menikmati persuku Tuhan dengan engkau Haleluya 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 Karena kami percaya Tuhan Ada kekuatan baru yang kami nikmati ketika kami menikmati hadirat Tuhan Yesus Ada sukacita Tuhan yang kami rasakan Haleluya Kami menyembah Kami menyembah Kau Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Elohimers yang dikasih oleh Tuhan Sebelum kita lebih dalam menyembah Tuhan Kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada saat ini Firman Tuhan saya ambil di dalam Masmur pasalnya yang ke-57 Ayat yang pertama Sampai ayatnya yang ke-12 Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Diburu musuh Diburu musuh Tetapi ditolong Allah Untuk pemimpin biduan Menurut lagu Jangan memusnahkan miktam dari Daud Ketika ia lari Ketika ia lari daripada Saul Kedalam gua Kasihanilah Kasihanilah aku ya Allah Kasihanilah aku Sebab kepada mula jiwaku berlindung Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung Sampai berlalu penghancuran itu Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku Kiranya ia mengirim utusan dari surga Dan menyelamatkan aku Mencela orang-orang menginjak-injak aku Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya Aku terbaring di tengah-tengah singa Yang suka menerkam anak-anak manusia Yang giginya laksana tombak dan panah Dan lidahnya laksana pedang tajam Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku Ditundukkannya jiwaku Mereka menggali lubang di depanku Tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya Hatiku siap ya Allah Hatiku siap Aku mau menyanyi Aku mau bermasmur Bangunlah hai jiwaku Bangunlah hai gambus dan kecapi Aku mau membangunkan fajar Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan Aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi Puji nama Tuhan Kita sudah membaca Ada 12 ayat dari Masmur pasalnya yang ke-57 Ini adalah respon yang diberikan Daud Ketika Daud diperhadapkan dengan satu kesulitan yang besar Latar belakang dari Masmur pasal 57 ini adalah Ketika Daud berada di Gua Adulam Dimana dia dikejar-kejar oleh Saul Dia ingin dibunuh Sampai Daud berkata di dalam ayat-ayat ini Aku terbaring di tengah-tengah singa Yang suka menerkam anak manusia Dia menghadapi satu keadaan yang sukar Dia menghadapi satu keadaan yang berat Dia harus berlari Dia mah harus menghindari kejaran daripada Saul Kita boleh lihat itu di dalam Satu Samuel pasalnya yang ke-22 Apa yang terjadi di Gua Adulam Satu Samuel 22 ayatnya yang pertama Lalu Daud pergi dari sana Dan melarikan diri ke Gua Adulam Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia Ayat yang kedua Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang Setiap orang yang sakit hati Maka ia menjadi pemimpin mereka Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang Kita melihat kondisi Daud pada saat itu Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul Mungkin sejarah logika Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan seperti Daud Seolah-olah masalah mengejar kita Seolah-olah kondisi sekarang ini mengancam kehidupan kita Kita ingin berlari Dan kita ingin mendapatkan satu tempat yang nyaman buat kita Mendapatkan satu tempat yang buat kita bisa beristirahat Bahkan di tengah keadaan yang sukar Di tengah keadaan yang sulit Mungkin Daud ingin bertemu dengan orang-orang yang Benar-benar mendukung kehidupan dia Sama dengan kita Ketika kita ada dalam keadaan yang sulit Ketika kita ada dalam keadaan yang sukar Masalah berusaha mengejar kita Kita berusaha untuk menemui orang-orang yang membuat kita nyaman Orang-orang yang dapat menolong kita Orang-orang yang dapat memberikan kepada kita bantuan Memberikan kenyamanan kepada kita Tetapi kita melihat apa yang dialami oleh Daud Daud lari ke Gua Adulam Yang dia temukan bukan satu keadaan yang baik Bukan menemukan satu tempat tidur yang enak Bukan menemui orang-orang yang baik saat itu Di dalam keadaan yang sudah tertekan Dia dikejar-kejar Tapi yang didapati oleh Daud apa Orang-orang dia dikelilingi dengan masalah Orang-orang yang ada di sekitar dia Bukan orang yang dapat membantu dia Bukan orang yang dapat membangkitkan dia Melainkan firman Tuhan disana berkata Yang Daud temui di dalam Gua Adulam ini Adalah orang yang mungkin sama dengan dia Lagi dalam keadaan takut Kalau kita mau baca di pasal-pasal sebelumnya Bagaimana ketika dalam pelarian Daud menghadapi ketakutan Dan dia temui orang-orang yang sama di dalam Gua itu Orang-orang yang lagi mengalami yang namanya kesukaran Bahkan orang-orang yang mungkin lagi dikejar dengan hutang Bahkan dia menemui orang-orang yang sakit hati Orang-orang yang sementara berontak dengan hidupnya Tetapi kita melihat Bahwa kehidupan kita anak Tuhan Kalau kita benar-benar Tetap dekat dengan Tuhan Kita tetap bergantung hidup kita kepada Tuhan Kita akan melihat Sekalipun mungkin Di sekeliling kita tidak mendukung kita Sekalipun kita mungkin berada di satu area Yang benar-benar menghimpit kehidupan kita Tapi kita melihat Di sana Daud menjadi pemimpin orang-orang yang seperti itu Dia boleh menjadi berkat buat orang-orang yang seperti itu Bukan sedikit orang Ada 400 orang Itu tidak mudah buat Daud Oke lah kalau mungkin orang baik-baik Orang-orang yang terpelajar Orang-orang yang dalam kondisi baik Tapi saat itu Orang-orang yang dia hadapi Adalah orang-orang yang bermasalah Tetapi kita mau melihat Respon yang diberikan oleh Daud Ketika dia berhadapan dengan kesukaran Kita boleh melihat tadi di dalam Masmur 57 Apa yang Daud lakukan Ketika dia berhadapan dengan Gua Adulam Ketika dia diperhadapkan dengan kondisi yang tidak mendukung dia Orang-orang di sekitar dia tidak mendukung dia Kita mau melihat Respon Daud terhadap keadaan ini Yang pertama Dia tidak menjauhkan dirinya dari Tuhan Dia tetap memilih dekat dengan Tuhan Dia tetap memilih saat itu Untuk tetap berseru kepada Tuhan Di ayat yang kedua dan di ayat yang ketiga Disitu kita melihat Satu kedekatan Daud dengan Tuhan Dalam keadaan yang sukar Dalam keadaan yang sulit hari-hari ini Jangan jauhkan diri kita dari Tuhan Mungkin dalam keadaan seperti ini Kita menemui malah orang-orang tidak membantu kita Lingkungan tidak mendukung kita Tetapi mari kita responi keadaan ini Dengan apa? Dengan tetap dekat dengan Tuhan Itu yang pertama yang Daud lakukan Yang kedua Respon Daud terhadap kesukaran yang dia hadapi Terhadap ujian yang dia hadapi saat itu Daud tetap percaya penuh kepada Tuhan Dia tidak menggoyakan keyakinan dia Walaupun mungkin saat itu Keadaan di sekeliling dia membuat Ada goncangan-goncangan Ada ketakutan Ada kekhawatiran Bahkan dia menemui orang-orang yang tidak mendukung dia Tetapi disitu Daud diuji imannya Dia mau tetap percaya penuh kepada Tuhan Sampai Daud berkata di ayat yang kedua Disana dia berkata Sebab kepadamulah jiwaku berlindung Ini satu kepercayaan besar daripada Daud Mungkin akan mudah bagi kita Percaya kepada Tuhan Kalau kita dalam kondisi yang baik Kalau kita dalam kondisi yang sukses Kalau kita dalam kondisi dimana semua rencana kita beres Tapi ketika kita dalam keadaan yang tidak baik Ketika kita dalam kesulitan Apakah kita masih mau tetap percaya kepada Tuhan Tapi hari ini Kita mau tetap berjuang Aku mau tetap percaya kepada Tuhan Bahkan firman Tuhan berkata Daud berkata Dalam naungan sayapmu Aku akan berlindung Ini satu keyakinan yang besar Satu percaya yang besar Bahkan Daud sendiri berkata Bahwa orang-orang yang mengejar dia Musuh-musuh yang mengejar dia Akan jatuh ke lobang yang mereka gali sendiri Betapa besar kepercayaan Daud kepada Tuhannya Ketika dia berhadapan dengan kesulitan Dan yang ketiga kita mau melihat Apa respon Daud ketika dia berhadapan dengan kesukaran Ketika dia berhadapan dengan Gua Adulam Respon Daud Di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 Adalah apa? Pujian dan penyembahan Dia memilih untuk menetapkan hatinya Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-8 Hatiku siap ya Allah Hatiku siap Artinya apa disini? Daud memiliki ketetapan hati Oke Tuhan Di sekelilingku tidak mendukungku Masalah mungkin belum berakhir Tapi aku tetap memilih Untuk dekat dengan Tuhan Aku tetap memilih untuk apa? Untuk memuji Tuhan Firman Tuhan berkata Aku mau menyanyi Aku mau bermasmur Bukan satu hal yang mudah buat kita Ketika air mata kita mungkin mengalir Ketika kita dalam kesedihan Ketika kita dalam masalah Kita masih berkata Tuhan itu baik Mungkin tidak mudah buat kita Tetapi ini yang respon daripada Daud Mungkin di sekeliling kita boleh berubah Rencana-rencana kita mungkin bisa berubah Semua yang ada di dekat kita Pekerjaan kita Usaha kita mungkin berubah Semua tidak sesuai dengan planning kita Tapi satu yang tidak berubah Hati kita kepada Tuhan itu yang tidak berubah Hari ini malam ini kita mau berkata Tuhan hatiku siap Tuhan aku mau berketetapan hati malam hari ini Aku mau memilih Untuk tetap menyembah Tuhan Daud berkata aku mau bernyanyi Masalah tidak akan menutup mulut kita Untuk memuji Tuhan Untuk bermasmur bagi Tuhan Daud membangunkan jiwanya Mungkin orang-orang di sekeliling dia Tidak dapat men-support dia Tapi Daud tahu Ada kekuatan yang besar yang dia miliki Yaitu kekuatan daripada Tuhan yang ada di dalam dirinya Dan itu yang dia gerakkan saat itu Dia berkata Bangunlah hai jiwaku Bangunlah hai jiwaku Orang lain mungkin tidak Tidak merespon keadaan kita saat ini Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan Kita sendirilah yang akan merespon kita Yuk katakan kepada dirimu Bangunlah hai jiwaku Bangunlah hai jiwaku Mulai bermasmur bagi Tuhan Aku mau bersyukur kata Daud Aku mau bersyukur kepadamu Di antara bangsa-bangsa Di antara pergumulan-pergumulanmu Aku mau tetap bersyukur Aku mau tetap bernyanyi Mari jemaah Tuhan Kau yang ada di rumah masing-masing Bagaimana engkau merespon keadaan hari-hari ini Mungkin buatmu terlalu sulit Mungkin buat kita terlalu sukar Aku lelah Tuhan Tapi hari ini Saya percaya Perlindungan Tuhan Penjagaan Tuhan menjadi bagian hidup kita Marilah tetap menyembah Tuhan Marilah tetap memuji Tuhan Kalau mungkin pergumulanmu terlalu berat Hari-terlalu berat Mulai ucapkan Kepada dirimu Mulai perkatakan Bangunlah hai jiwaku Bangunlah hai jiwaku Keadaan boleh berubah Tapi kasih Tuhan tetap sama Tuhan keadaan di sekelilingku boleh berubah Tapi hatiku cintaku kepada Tuhan Tidak akan pernah berubah Mari jemaah Tuhan Saya mau mengajak kita semua di rumah masing-masing Kita mulai menyembah Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mungkin mengalami gua adulam Kami masing-masing Tuhan Kami dibenturkan kepada satu keadaan Yang mungkin tidak menyenangkan hati kami Namun hari ini kami mau tetap memilih Tetap mengasihi Tuhan Kami mau tetap memilih Kami mau bernyanyi Bermasmur hanya bagi Tuhan Haleluya Haleluya Kiaralah masing Kiaralah masing Haleluya Tuhan Haleluya Haleluya Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Kami mau bernyanyi Kami mau bermasmur Kami mau bersyukur Tuhan Kiaralah masyakaralah malamalamalamai Kami mau bersyukur Bukan karena keadaan membaik Tapi kami mau bersyukur Tuhan tetap ada buat kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Oh haleluya Kau sungguh baik Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Haleluya Haleluya Ku bersyukur Padamu Tuhan Atas kasih-Mu Dan bermasmur Bagi namamu Yang kudus Sebab engkau kebenaranku Padamu Padamu Ku percaya Betapa mulianya Tuhan Ku rindu Menyatakan Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Padamu Tuhan Ku bersyukur Atas kasih-Mu Dan bermasmur Bagi namamu Bagi namamu Yang kudus Sebab engkau Kebenaranku Padamu Ku percaya Betapa Mulianya Tuhan Ku Ku rindu Menyatakan Tinggikan Dirimu Mengatasi Mengatasi Langi Kebesaran Mu Tuhan Mengatasi Bumi Tinggikan Amin Ujah Dirimu Mengatasi Mengatasi Lengi Kemulian Mu Tuhan Mengatasi Bumi Bumi Kami bersyukur kepadamu Tuhan Ku bersyukur padamu Tuhan Atas kasihmu Dan bermasku bagi namamu Yang kudus sebab engkau Engkau Tuhan Sebab engkau kebenaranku Padamu ku percaya Betapa mulianya Tuhanku Ku rindu menyatakan Tinggikan dirimu kami tinggikan Mengatasi langit Kebesaranmu Tuhan Mengatasi Mengatasi Tinggikan Kami tinggikan Engkau Tuhan Mengatasi Mengatasi Langit Kemuliaanmu Tuhan Mengatasi Kemuliaanmu Tuhan Kemuliaanmu Tuhan Kebesaranmu Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Buat kebesaranmu Buat kebesaranmu Kami bersyukur Tuhan Haleluya 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 Kami memuji Engkau Kami mau tetap Meninggikan Engkau Tuhan Kami mau tetap Bermasmur bagi Engkau Tuhan Hanya bagimu Tuhan Kiralah masyarakat Hanya bagimu Tuhan Kami mau bernyanyi bagimu Kami mau bermasmur bagimu Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami percayakan Tuhan Engkau perlindungan kami Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Mari angkat imanmu Mari angkat percayamu Kiri adalah mata kayasan Haleluya Kami memuji-Mu Kami memuji-Mu Ya lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama ya Tuhan Kami menyambah Kami menyambah-Mu Tuhan Ya lama-lama-lama-lama ya Tuhan Haleluya Haleluya Tuhan Biarlah pujian hanya bagimu Tuhan Biarlah mulut kami bermasmur bagimu Haleluya Haleluya Hatiku siap ya Allah Hatiku siap Hatiku siap ya Allah Tak tergoyakan Tak tergoyakan Percayaku Terima kasih Tuhan Masalah tidak dapat mengubah hati kami untuk tetap terus mencintai Tuhan Kondisi di sekeliling kami Tuhan Tidak akan mengubah percaya kami kepada Yesus yang hidup Apa yang kami alami hari-hari ini Sakit penyakit Kondisi terpuruk sekalipun Tidak akan mengubah hati kami Tuhan Untuk tetap merindu akan hadirat Kami rindu Engkau Tuhan Kami mau tetap memuji-Mu Tuhan Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan Bermasmur bagimu Tuhan Terima kasih 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 Lawatlah setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bernyanyi hanya bagimu Nyanyi pujan bagimu Tuhan Tuhan Pujian bagimu Tuhan Tuhan Nama-Mu besar Dan layak Dipuji Puji Nyanyi pujan bagimu Tuhan Pujan bagimu Tuhan Pujian Pujian Hanya bagimu Tuhan Hanya bagimu Tuhan Hanya bagimu Tuhan Hanya bagimu Hanya bagimu Tuhan Namaku Besar Dan layak Dipuji Nyanyi pujan Hanya bagimu Nyanyi pujan Bagiimu Tuhan Tuhan Pujian Bagiimu Tuhan Tuhan Namaku Besar Dan layak Dipuji Nyanyi pujan Hanya bagimu Nyanyi pujan Bagiimu Bagiimu Tuhan Oh Pujian Bagiimu Tuhan Namamu Besar Dan layak Dipuji Saya mengajak Mari jemaah Tuhan Engkau di rumah masing-masing Engkau boleh mengangkat Kedua tangan Mari Nyanyikan pujian Ini Nyanyi pujian Hanya bagimu Tuhan Mungkin mulut ini Tidak lagi kuat Untuk mengucapkan Setiap pergumulan Doamu Tapi hari ini Tuhan Mulut ini Kami pakai Untuk memuji Tuhan Kami pakai Mulut kami Untuk menyenangkan Tuhan Kami bermasmur Hanya bagi Tuhan Kami tidak mau Mengeluh dengan Keadaan yang ada Kami tidak mau Bersungut-sungut Dengan perjalanan Panjang yang berat Yang harus kami hadapi Tapi kami mau berkata Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Nama bu besar Tuhan Dan lah ya dipuji Mari jemaah Tuhan Nyanyikan pujian ini Menjadi hujan bagi Tuhan Syatakara lama-lama-lama Ya darah Tuhan Hujan Hujan hanya bagimu Tuhan Ya ramah tak fiasi Namamu besar Dan lah ya dipuji Kami mau bernyanyi Tuhan Hanya bagimu Nyanyikan pujian bagimu Tuhan Tuhan Awet awet Pujian Bagi Pujian hanya bagimu Tuhan Namamu Besar Dan lah ya dipuji Hai jiwaku Pujilah Tuhan Haleluya Nyanyikan pujian Tuhan bagimu Tuhan Tuhan Pujian bagimu Tuhan Namamu Besar Dan lah ya dipuji Nyanyi pujian Nyanyi pujian Tuhan Nyanyi pujian Bagi Tuhan Tuhan Pujian Bagi Tuhan Tuhan Namamu Namamu Besar Dan lah ya dipuji Nyanyi pujian Nyanyi pujian Bagi Tuhan Nyanyi pujian Haleluya Nyanyi pujian Haleluya Bagi Tuhan Tuhan Pujian Bagi Tuhan Namamu Namamu Tuhan Namamu Tuhan 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 disembah Haleluya 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 Namamu besar Namamu wajah Laya dipuji disembah Laya dipuji disembah Hanya kau Tuhan Hanya kau Yesus Hanya kau Tuhan Sungguh Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain yang kami sembah Hanya kau Tuhan Hanya kau Tuhan Hanya kau Tuhan Laya dipuji Laya disembah Haleluya 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 Ya Yesus Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Heart Tuhan Semoga Tuhan 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 Mengatasi Langit Kemuliaan Tuhan Mengatasi Biar alamat tak kaya Jesus Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Di atas segala pergumulan kami Tuhan Kami mau memilih untuk tetap menyembah Tuhan Untuk tetap bermasmur bagi Tuhan Sungguh engkau baik Sungguh engkau baik Engkau ajaib Tuhan Engkau mulia Haleluya Haleluya Pujian syukur kami Tuhan Hanya bagimu Hanya untukmu Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Di dalammu kami percaya Tuhan Bahwa janjimu kepada kami adalah iha dan amen Janjimu kepada kami ajaib Tuhan Sebagaimana engkau memahami hati Daud Kami percaya Engkau pun memahami setiap hati kami Tuhan Engkau tahu setiap kerinduan kami Engkau tahu setiap air mata kami Bahkan engkau tahu setiap iman yang terangkat kepada engkau Tuhan Oh Tuhan Besar kasih setiamu Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Haleluya Sungguh besar Kasih setiamu Tuhan Sungguh besar Kau nyatakan bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap percaya Ku percaya Janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Hanya kau Segalanya bagiku Ku percaya Janjimu ajaib Janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanku Ku percaya Sungguh besar Sungguh besar Kasih setiamu Buat setiap kami Tuhan Sungguh besar Setiamu Kau nyatakan Bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap percaya Ku percaya Janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Amin Ku berserah Terukir dalam kekuatanku Ku percaya Kami mau percaya Kami mau percaya kepada engkau Tuhan Apapun keadaan kami hari ini Kami mau tetap memilih Tetap percaya kepada engkau Tuhan Kami mau tetap dekat dengan engkau Tuhan Kami tidak mau menjauh daripada engkau Tuhan Kami mau tetap memuji-Mu Tuhan Terukir dalam kehidupanku Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanku Ku percaya Elohimers yang dikasih oleh Tuhan Seperti firman Tuhan tadi berkata Menghadapi kesukaran Daud Menghadapi Gua Adulam Daud Dia tetap percaya kepada Tuhan Dia tidak mau menjauh daripada Tuhan Karena dia tahu Ketika dia jauh dari Tuhan Kekuatan yang hilang Tetapi ketika dia tetap dekat Dan percaya kepada Tuhan Kekuatannya terus dilimpahkan Sekalipun mungkin Keadaan belum membaik Sekalipun keadaan di sekeliling kita belum membaik Tetapi mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan Sampai kita melihat Janji Tuhan Ya dan amin buat saya dan saudara Jemaah Tuhan boleh mengangkat tanganmu Di rumah engkau masing-masing Katakan Tuhan Kami percaya Bahwa rencanamu Rancanganmu Kuasamu Tuhan Sempurna Buat kami Haleluya Tuhan Tuhan ku percaya Kuasamu sempurna Kuasamu sempurna Saat ku berdoa Kuasamu sempurna Tuhan Kuasamu bekerja Tuhan Tuhan Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Apapun menjadi kebutuhan dan keperluan mereka hari ini Tuhan engkau menjama satu persatu Pribadi lepas pribadi kami tahu ketika kami berdoa ketika kami datang kepada Tuhan Engkau tidak memalingkan wajahmu tetapi tanganmu terulur buat setiap kami Yang sakit engkau sembuhkan, yang lemah engkau kuatkan, yang susah engkau hiburkan Yang tidak berpengharapan engkau berikan pengharapan, yang mulai bimbang engkau berikan ketetapan hati Tuhan Yang mulai ragu-ragu Tuhan tetapkan langkah kami Tuhan Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan di atas segala pergumulan kami Tuhan Kami percaya ada Tuhan yang lebih besar, ada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengatasi bumi ini, Tuhan yang mengatasi setiap masalah kami Dan kami percaya Tuhan juga yang mau menyelesaikannya buat kami Pintu-pintu akan dibukakan Jalan-jalan yang baru kau akan bukakan Ada terobosan demi terobosan Tuhan engkau kerjakan Kami mau menikmati kebangunan rohani bersama engkau Tuhan Tuhan kami mau tetap percaya Kami mau tetap percaya Tuhan Kami mau tetap memuji-Mu Bermas purbagi-Mu Haleluya Tuhan Haleluya Tuhan Haleluya 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 Amin 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 Kami mau melangkah tidak sendiri, kami mau melangkah bersama-sama dengan engkau. Kami mau melangkah bersama satu kekuatan baru bersama dengan Tuhan. Sekalipun masalah kami belum berlalu, namun kami percaya ada Tuhan yang memampukan kami. Amen, haleluya, kami mau berkata Tuhan kami percaya kuasamu sempurna buat kami Tuhan. Haleluya Tuhan ku percaya kuasamu sempurna saat ku berdoa Kuasamu dengan iman kita mau berkata Tuhan ku percaya Tuhan ku percaya kuasamu sempurna Kuasamu sempurna Saat ku berdoa Kuasamu bekerja Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Kami sudah memuji Kami sudah menyembah engkau Tuhan Kami menikmati hadir Jalan-jalan Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah Tuhan Dimana Dimana pun kami berada Tuhan Kami tetap mau menikmati Tuhan Kami tetap mau menjumpai Tuhan Dalam keadaan apapun Tuhan Kami mau tetap belajar Mengucap syukur Kepada Tuhan Hari ini kami menang Saat ini kami bebas dari setiap Belenggu yang mengikat kami Hari ini kami mau berkata Kami lebih daripada pemenang Karena kami menyembah Yesus yang besar Yesus yang hidup Yesus yang berkuasa Terima kasih Tuhan Terima kasih Dan kami sudah berdoa malam hari ini Kami peralaskan doa kami ini Hanya di dalam satu nama Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus